Hai semua, di video kali ini aku mau buat silky puding coklat Pudingnya lembut banget dan cara buatnya juga gampang Yuk langsung aja kita buat Masukkan 400 ml susu cair ke dalam panci Kalian bisa pakai susu cair full cream Tambahkan 250 ml air Lalu masukkan 3 sendok makan gula pasir Siapkan saringan untuk mengayap Ayak 1 sendok makan coklat bubuk Agar tidak ada gumpalan di puding Masukkan setengah bungkus puding susu rasa coklat Sekitar 70 gram atau 6 sendok makan Aduk semua bahan sampai tercampur rata dulu sebelum dimasak Hidupkan kompor dengan api medium cenderung besar Taruh panci Masak larutan puding sambil sesekali diaduk Masak sampai mendidih Matikan kompor Angkat dan biarkan sampai uap panasnya hilang Jika panasnya sudah turun Turun puding ke dalam masing-masing cetakan Kalau kalian tidak punya cetakan Bisa juga kalau kalian mau pakai gelas Biarkan dingin terlebih dulu Dan penting untuk menyimpannya di kulkas Minimal 2 jam agar pudingnya lebih set Nah ini pudingnya yang sudah disimpan di kulkas tadi Benar-benar lembut banget Saking lembutnya sampai susah di sendokin Terima kasih telah menonton video ini Subscribe channel Kakak Nurun Aktifkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan resep enak lainnya Sampai bertemu di video selanjutnya Selamat memasak Terima kasih telah menonton